Hai, welcome back to Madam English Youtube Channel Nah, hari ini aku mau melanjutkan nih Tutorial penggunaan Gather Town untuk proses belajar mengajar Atau mungkin kalian gunakan untuk yang lainnya ya Kalian bisa nonton tutorial sebelumnya Untuk tahu apa aja sih yang bisa kalian lakukan di Gather Town Nah, hari ini aku mau kasih lihat Bagaimana membuat interactive learningnya Dalam kelas yang sudah kalian buat Begitu ya Di sini aku akan masuk ke Giving Opinion Class Lalu Enter Space Nah, setelah itu kalian bisa aktifkan video kalian Jadi On Camera Lalu bisa juga kalian aktifkan microphone-nya Begitu ya Sama seperti dengan menggunakan Zoom Atau mungkin menggunakan Google Meet Aku mau off-cam aja, Dian, jelasinnya Udah, kalau kalian mau ganti karakternya tinggal edit character Kalau aku mau ganti deh langsung aja join gatheringnya Nah, disini adalah kelas yang sudah kita buat oleh guru atau instructor Sudah kita buat Selanjutnya apa sih yang akan kita lakukan? Kita akan mengedit ruangan kelas ini ya Kalau yang sebelumnya di video sebelumnya Aku udah kasih lihat nih cara penggunaan whiteboard ini ya Tinggal di press X dalam keyboard kalian Maka kalian bisa menulis-menulis Seperti menulis di papan tulis Atau bisa menggambar juga Nah, selanjutnya nih Yang di bagian sini kan bisa nonton video Tapi videonya disini aku belum tambahkan link-nya Oke, kita akan tambahkan link-nya sekarang ya Well, kita akan tambahkan link-nya sekarang Biar saat siswa masuk ke dalam ruangan ini Atau bagian dari ruangan ini Mereka tinggal press X Atau play di sebelah kiri bawah sini Maka mereka akan bisa menonton video yang kita sematkan disini ya Nah, caranya untuk dapat melinkan video dalam sini ya Maka kita pilih yang gambar palu ini Build Setelah itu kalian pilih edit in mapmaker Sebenarnya bisa juga sih langsung pilih objeknya Tapi enakan lewat sini ya Jadi bisa lebih mudah Kalau menurut aku sih lewat sini aja Jadi edit mapmaker-nya Setelah itu kalian pilih objeknya Disini kan objeknya yang ini ya Tadi ya Kita ke kanan dulu ini Dikanankan dulu Sorry Kita kecilkan terlebih dahulu ini Nah, ini ya Nah, kita akan mengedit ini kan Tadi mau ditambahkan video ya Nah, objek ini akan kita tambahkan URL di sebelah kanan ini Kita klik dulu ya objeknya ya Maka sebelah kanan akan timur seperti ini Tinggal kita ganti link videonya Dengan video yang kita inginkan Nah, seperti contoh nih Kita ambil video dari Youtube aku aja ya Madam English Youtube Channel Nah, disini misalnya video yang Video yang ini deh Sebentar kita cari videonya ya Videonya misalnya mau yang ini nih Dialog giving opinion Nah, kita pilih ya Kita pilih Ini di stop dulu Nah, ini kita ambil linknya Tinggal di klik kanan copy ya Setelah itu kita kembali ke gather town kita Dan kita paste kan disini Nah, sudah masuk nih videonya ya Sudah-sudah-sudah Tinggal di save di atas ini ya Di atas bagian atas ini Kalian bisa lihat save Oke Sudah paham ya Nah, disini siswa ketika masuk ruangan ini Mereka tinggal press X Atau play videonya yang di sebelah kiri Yang seperti tadi ya Nah, sudah Sekarang kita akan misalnya menambahkan objek baru Nih Kita tambahkan objek ya Pilih objek Sebelah kanan ini ya Pilih objek Pilih more objek Setelah itu kita pilih lagi Misalnya furniture Kita mau menambahkan furniture nih ya Nah, kita pilih ke bawah Ke bawah Apa ya furniture-nya Misalnya ini Kita mau menambahkan rak buku Nanti setiap siswa ke rak buku ini Mereka bisa membaca materi pelajaran Melalui website Misalnya seperti itu Aku pilih ya Bershawnya Lalu yang di sebelah kanan ini Jangan no interaction Kalau no interaction Itu berarti nanti siswa ke sini Ke rak buku Mereka nggak bisa ngapa-ngapain That's why kita akan pilih yang bawah ini Bisa tambahin website Gitu ya Tinggal kopikan alamat website-nya di sini Atau misalnya kalian nggak mau website nih Yang lain Pilih back Lalu pilih misalnya Mau masukin foto-foto aja deh Tinggal pilih embedded yang image ini ya Pilih nanti tinggal masukkan Nanti tinggal dimasukkan file fotonya Oke Selanjutnya nih Kalau misalnya Aku mau tambahin video aja Setiap anak Setiap siswa aku pergi ke rak buku ini Mereka bisa nonton video lagi Nah, tinggal yang pilih yang video ya Kalau misalnya mau yang Note object Juga boleh External call Juga boleh ya Kalian pilih-pilih sendiri Nah, aku mau masukin website aku aja Jadi setiap mereka ke rak buku ini Seolah-olah mereka mengambil buku Dan mempelajari materi pelajaran Padahal nanti masuknya ke website aku ya Bukan buku Oke lanjut Kita pilih dulu yang embedded website Lalu disini aku masukin website aku Alamat website aku ya Sebentar Aku sudah punya website disini Madaminglis Missmelatiweb.com ya Bisa ini aja yang kita masukin Atau mau lebih spesifik Karena tadi kelasnya Giving Opinion ya Maka aku akan masukin Kelas 11 Materi kelas 11 Yang Giving Opinion Nah, gitu ya Nah, seperti ini Nah, ini materinya ya Giving Opinion Tinggal Ambil linknya Kopikan Atau klik kanan copy ya Setelah itu kembali lagi Kesini Dan kita masukkan URL-nya Nah, sudah masuk ya Tinggal Select Kita tempatin nih Dimana mau tahu Rolorak bukunya Misalnya di space yang agak kosong Di sebelah sini nih ya Di sini Kita pasang di sini Double click ya Setelah di double click Misalnya Oh, selain di sini Aku mau pasang di tempat lain Di sini deh Ya, boleh ya Double click Oke Nah, kalau sudah Nanti Ketika siswa pergi ke sini Mereka bisa Baca website Yang tadi sudah disematkan Oke Selanjutnya Kalau mau dihapus Gimana? Pilih yang sebelah kiri ini Ada pilihan eraser Ya, eraser ini Untuk ngapus Kita double click aja Ilang deh Kalau mau ditambahin lagi Stamp Ya Yang tadi Kita double click Oke Sudah Sudah ya Nah, kalau sudah Jangan lupa di save Well, tadi kita sudah Menambahkan video ya Dan kita juga Sudah menambahkan Website Sekarang bagaimana sih Caranya untuk Menambahkan gambar Misalnya Oke, kita pilih dulu More objects Di sini ya Nah, misalnya Aku mau pilih yang Rak buku yang kecil ini aja Pilihnya misalnya Nah, selanjutnya Kita tinggal pilih Karena kita mau Menambahkan foto-foto Atau gambar-gambar Di dalam rak buku ini Maka kita Pilihnya yang image ini ya Embedded image Setelah itu Tinggal choose file Setelah itu Kita pilih saja Gambar yang mau kita Sematkan Misalnya nih ya Aku mau masukin Ini aja deh Misalnya Nah, setelah kalian pilih Choose file-nya ya Sudah kalian pilih Image-nya Kalian ambil dari File yang ada di komputer kalian Nah, selanjutnya nih Kalian bisa pilih Activation Distance ini Kalau misalnya mau diatur Jadi sejauh apa sih Siswa bisa langsung mengakses Bookshelf ini Atau rak buku ini Tapi kalau misalnya Mau dikosongin Juga gak apa Nah, oke Sudah ya Jadi sudah ada Di sini tinggal kita Masukkan saja Misalnya Untuk rak buku yang kecil ini Ada di sini nih Di sampingnya Gitu ya Oh, jangan deket-deket deh Ya, misalnya di sini nih Atau mau di deket Tempat siswa nih Tengah-tengah ya Nah, gitu Atau mau ditempatin Di mana lagi Juga boleh Ya, di sini lagi Misalnya Nah, jadi Nanti ketika siswa pergi ke sini Mereka bisa Melihat gambar Yang sudah kita masukkan Kedalam Bookshelf ini Oke, sudah paham? Kalau mau diganti Warnanya juga boleh ya Jadi warna hijau Warna Dark brown Juga boleh Warna Grey Juga boleh Seperti ini ya Kalau sudah Jangan lupa di save Well, sudah ya Tadi aku sudah ngajarin Caranya Embedded video Embedded picture Dan juga website Nah, sekarang kita akan lihat nih Kita akan pergi Ke space-nya Go to space Nah, setelah itu Jangan lupa Kita join the gathering Klikkan Kita sudah berada Di kelas kita tadi ya Yaitu Kelas Giving opinion Nah, di sini ya Madam Englishnya mau muter-muter dulu Kita akan cobain videonya nih Kita nonton yuk Video yang sudah Aku semakan tadi ya Nah, ketika siswa masuk ke sini Sebelah kiri bawah sini Sudah ada videonya Atau mereka tinggal Press X saja Maka mereka bisa nonton videonya Duduk dulu dong Masa nontonnya Sambil berdiri ya Oke, setelah duduk Kita play dulu videonya Apakah bisa terplay? Oke, seperti ini ya Voice-nya dibesarkan Nanti tinggal dibesarin aja Sama siswanya Oke, ini sudah terplay ya Kalau sudah selesai Misalnya sudah Mau berhenti Tinggal di press X saja Di sebelah kanan atas ya Selanjutnya Kita akan membaca website Yang sudah disematkan Di rak buku ini ya Yang sudah kita buat tadi Di sini disuruh Press X saja Kita press X Nah, maka kita akan masuk Ke dalam website Yang sudah disematkan tadi Ini dia websitenya ya Jadi siswa bisa belajar nih Oh, ini video-video pembelajaran Apa itu opinion Lalu itu asking for giving Opinion examples In the conversation Penjelasannya Nah, siswa jadi bisa belajar Begitu ya expressionnya Kalau sudah belajar Misalnya mereka sudah mengalami materinya nih Tinggal press X saja Well, selanjutnya kita akan melihat Gambar yang sudah disematkan tadi ya Di sini Kita ke sebelah kiri ini ya Nah, kita paskan Di sini Aduh agak sulit ya Nah, kalau misalnya kita mau baca Keseluruhan teksnya Kan susah nih Bacanya terlalu kecil ya Kalau begini Nah, mendingan kita Bacanya langsung dibuka lebar Ini ya Tekstnya Atau gambarnya Maka kita tinggal press X saja Nah, ini dia Tekst atau gambar Yang sudah aku sematkan tadi Ini tentang opinion juga ya Oke, tinggal kita tutup Kalau sudah selesai Nah, begini caranya ya Lalu bagaimana sih Agar kita bisa share screen Seperti di Google Meet Atau Zoom Bisa banget Misalnya nih Siswa disuruh duduk dulu Di sini Di kelompok-kelompok gitu ya Mereka sudah suruh duduk semua Terus gurunya Pergi ke podium sini Boleh ya Seolah-olah gurunya Berada di depan Gitu ya Setelah itu Kalian bisa lihat di bawah ini ya Di sini ada minimap Ada share screen Klik saja share screen Lalu pilihkan Screen yang akan kita Share Di sini ya PowerPoint Yang sudah aku siapin Tinggal di share aja Nah Nanti siswa kan bisa melihat Share screen yang sudah kita Tampilkan ini ya Sambil kita menjelaskan Blah-blah-blah Nanti siswa kita mendengarkan Seperti itu Oke Mudah banget kan Kalau sudah selesai Tinggal stop sharing Di bagian bawah ini Well Jadi begitu cara share screen Kepada siswa kita Gimana Menarik Bukan menggunakan Gather Town Semoga ilmu ini Bermanfaat Dan sharing ini Bermanfaat Jangan lupa share lagi Ke yang lain ya Well that's all the tutorial For today Thank you for watching Don't forget to like Comment and subscribe This channel Share juga ke teman-teman kalian Semoga bermanfaat Have a great day Bye 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 Terima kasih.